Memperingati hari ibu, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI terus berupaya mengedukasi para ibu mengenai pentingnya asih eksklusif bagi tumbuh kembang anak. AIMI juga mengajak orang tua untuk berbagi kisah inspiratif soal tantangan yang dihadapi ibu menyusui. Ungkapan kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak sepanjang galah memang benar adanya. Pasca mengandu dan melahirkan perjuangan ibu berlanjut untuk memberi asih eksklusif bagi buah hatinya. Dan asih ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan anak sehingga harus diberikan secara eksklusif. Dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia terus berupaya mengadvokasi para ibu mengenai pentingnya asih dan khususnya tentu untuk hari ibu ini. Dan untuk informasi lebih lanjut sudah hadir bersama kami, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Ibu Nia Umar. Ya, apa kabar Ibu Nia? Baik, terima kasih Mbak. Yang mau saya tanyain, seperti apa sih kesadaran ibu menyusui di Indonesia saat ini? Bisa dibilang semakin meningkat ya. Ada pertumbuhan kelihatannya akan semakin banyak ibu yang menyusui seiring dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet. Karena sekarang internet dari handset, dari handphone aja udah bisa dilihat. Jadi sepertinya kalau saya melihat kecenderungannya semakin meningkat. Namun belum merata, karena kan Indonesia luas banget ya. Jadi belum bisa mengakses sampai mungkin ke pelosok-pelosok. Itu tantangan sih buat kita. Sebenarnya apa sih biasa yang menjadi faktor yang menghalangi seorang ibu untuk memberikan asik? Sebenarnya faktornya di melahan dunia manapun sama. Ibu-ibu itu tidak tahu bagaimana caranya menyusui. Kenapa bisa tidak tahu? Padahal ini sebenarnya alamiah. Instinktif seorang ibu itu, seorang bayi juga bisa menyusui. Cuma kita seperti hilang, lost in translation gitu. Karena ada beberapa dekade, beberapa puluhan tahun belakangan ini, industri formula mulai masuk, mulai besar. Nah akhirnya itu salah satu yang mempengaruhi pola berpikir dan bagaimana cara pengasuhan anak. Nanti pas habis melahirkan, langsung IMB. Jadi jangan dipisah bayinya. Selama di tempat pelahirkan, di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, bayinya bersama ibu rawat gabung. Sehingga proses menyusui itu lancar. Nah seterusnya, kalau bisa ibunya tetap didampingi. Jadi tidak diberikan cairan tambahan, tidak diberikan formula, tidak dikasih dot. Sehingga bayinya terus mau ke payudara. Terima kasih atas informasinya, Mbak Nia. Oke, sama-sama. Pekerjaan memberi asi bagi seorang itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya diperlukan dukungan dari pasangan, namun juga lingkungan agar disercita suasana bagi ibu untuk mau menyusui anaknya secara eksklusif. Dan ini tentunya tidak hanya menjadi PR kita bersama dan juga pemerintah, tentunya untuk terus memberikan fasilitas-fasilitas yang baik bagi ibu menyusui. Denkai Koranti, Indri, Berita 1, Jakarta.